People Power itu maksudnya bagaimana? People Power bisa gerakan yang sifatnya masif juga mempersoalkan situasi keadilan kenapa terganggu gini mungkin ada kerusuhan, mungkin ada hal-hal lain kita gak tahu tapi jangan disalahkan karena ini keadilan masyarakat yang terganggu keadilan masyarakat yang dicederai oleh karena itu kita tidak mau tinggal diam ini kan pengalaman juga sudah bawa data-data, saya pernah calon gubernur kan calon gubernur, Jawa Timur kemudian nuntut ke sini data-data lengkap semuanya terstruktur, sistematis dan masif atau TSM itu tetapi dikalahkan juga gitu loh hanya karena hal-hal yang gak penting, yang gak substansial jadi rasa keadilan gak ada maka untuk itu saya gak akan berperan jadi advokat dalam konteks people power tapi sebagai aktivis karena secara jalur hukum yang benar kita dipatahkan terus rasa keadilan kita terganggu maka rakyat insya Allah bisa saya gerakan dalam konteks people power itu yang saya maksud tolong diingat ini gak ada urusannya dengan Prabowo gak ada urusannya saya independen saya melihat kejadian-kejadian ini karena sebagai rakyat Indonesia sebagai aktivis yang merasa negara kita ini kok di pecundangi oleh negara lain presiden yang muncul menjadi cenderung menjadi boneka saja kalau bicara people power gak ada status hukum kembali ke undang-undang dasar 45 namanya kedaulatan rakyat jadi saya ingin tunjukkan kedaulatan rakyat yang turun gitu loh kayak waktu jaman nurunkan Soeharto mana ada hukumnya tapi kan turun juga Soeharto sah juga udah begitu aja Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih.